Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini untuk mahasiswa S1 Tentang metodologi penelitian Apa yang harus dipelajari Tujuan akhirnya adalah Bagaimana nanti membuat Besik-besik dalam membuat penelitian Khususnya skripsi Sebelum mencapai itu Maka ada beberapa yang harus dipelajari oleh mahasiswa Pertama Satu Ketika kita meneliti Kita termasuk menjadi masyarakat ilmiah Yang ciri-ciri masyarakat ilmiah itu adalah Bahwa kita harus berpikir kritis Kritis artinya melihat sesuatu itu menjadi sesuatu yang bisa menarik Kemudian objektif Memandang sesuatu permasalahan secara objektif Kemudian mencoba melihat secara analitis Kemudian yang empat adalah kreatif dan konstruktif Sekarang berkembang dengan riset and development Maka ketika suatu penelitian itu Maka dituntut apa novelty-nya Maka kita harus mengembangkan kreativitas Untuk masih seolahraga tentunya bagaimana Mengembangkan, menciptakan alat Untuk latihan Bagaimana mengembangkan alat Untuk mendukung Performa Dan sebagainya Kelima adalah Bebas dari prasangka Jangan pernah menduga Satu riset sudah tahu bahwa Ini jawabannya ke depan Ini enggak boleh Kenam Ada unsur kemitraan Kemudian ada unsur dialog Dialog Selalu ada diskusi Yang keelapan Memiliki dan menjunjung tinggi norma dan sosial akademik Serta tradisi ilmiah Itu juga hal yang penting Yang ke sembilan Selalu dinamik Berkembang Karena yang namanya ilmu pengetahuan Terus berkembang Tidak pernah stagnasi Yang ke sepuluh Berorientasi ke masa depan Sepuluh ini merupakan Ciri-ciri masyarakat ilmiah Semoga ini sudah ada di Sifat atau Dari Mahasiswa Nah ketika kita bicara tentang ilmu pengetahuan dan penelitian Ilmu Adalah sesuatu Adalah bagian pengetahuan tentang fakta-fakta Baik itu natural Atau sosial Yang berlaku umum Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum Dan sistematik Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan Dan ilmu adalah pengetahuan Yang sudah dicoba dan diatur Kalau Jadi konsep pengetahuan itu lebih luas dari ilmu Ya Sebagai contoh Ketika seseorang Mengetahui Dia tahu Bahwa Suatu masyarakat Kalau Ombaknya ada reak-reak begini Maka Akan terjadi sesuatu Itu pengetahuan Sedangkan ilmu Adalah ketika dia Mulai meneliti Konsep teorinya Penelitian Itu mencari sesuatu Mencari atas sesuatu secara sistematis Jadi konsep penelitian ini adalah Mencari Sesuatu yang berdasarkan fakta Suatu penjalan fakta Menurut metode objektif yang jelas Ada tata caranya Untuk menemukan hubungan antara fakta Untuk menghasilkan dalil atau hukum Atau juga ada pendapat lain bahwa Penelitian ada suatu metode untuk menemukan kebenaran Jadi mencari suatu kebenaran Itu adalah suatu Research Suatu penelitian Nah Mencari kebenaran Kita tahu Konsep teori kebenaran Dalam filsafat itu banyak Ada Macam-macam kebenaran Ada kebenaran Subjektif Misalnya dari mimpi Karena dia mimpinya Maka dianggap itu menjadi suatu kebenaran Nah kemudian ada juga Misalnya mimpi gigi Di masyarakat kita masih ada Meyakini Bahwa mimpi itu merupakan suatu kebenaran Ya Dicopot Oh akan sesuatu yang terjadi hal-hal seperti ini Itu dianggap kebenaran yang bersifat subjektif Ada kebenaran yang bersifat objektif Dapat diamati dan dialami oleh semua orang Dan Ada kebenaran umum kolektif Berlaku bagi sekelompok orang Benar Tapi untuk kelompok orang lain tidak benar Maka itu disebut kebenaran umum kolektif Suatu masyarakat misalnya Membuang ludah itu Menjadi hal yang umum Tapi di masyarakat Tentu Itu tidak baik Kita disebut dengan suatu kebenaran Umum kolektif Ada juga kebenaran yang bersifat universal Berlaku bagi semua orang di seluruh dunia Itu yang disebut dengan kebenaran universal Nah Ada kebenaran yang didapat dari pemikiran deduktif Deduktif itu adalah Pemikiran mengambil kesimpulan dari yang umum menjadi yang khusus Ya Dan Ada juga kebenaran yang didapat dari pemikiran induktif Induktif itu Kebenaran yang diambil dari sesuatu yang kecil Kemudian digeneralisasikan Itu teori-teori kebenaran Nah dalam masyarakat ilmiah Kita mendengar bahwa kebenaran itu ada tiga kebenaran Ada kebenaran koherensi Kebenaran korespondensi Dan kebenaran pragmatis Kebenaran koherensi adalah Suatu pernyataan dianggap benar Jika ada pernyataan Sebelumnya yang menyatakan Bahwa itu benar Nah Dalam suatu riset biasanya kita Diminta Mengambil yang namanya referensi Jurnal Karena jurnal itu melakukan proses penelitian Sudah dipublis Maka kita bisa menyatakan itu sesuatu yang benar Menjadi sesuatu yang benar Maka ketika kita mengambil referensi dari jurnal itu Maka itu dianggap suatu kebenaran secara koherensi Kebenaran korespondensi adalah suatu pernyataan dianggap benar Jika berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut Nah dalam penelitian biasanya kita Ada yang disebut dengan Diskusi Hasil riset itu Kemudian kita komparasikan dengan hasil riset Orang lain Maka itu menjadi suatu Kebenaran Oh iya memang terjadi hubungan yang Benar pernyataan kita ini Atau juga Saling Mengkomparasikan Hasil riset orang lain Ternyata penemuan saya seperti ini Ini juga bisa disebut Korespondensi Kebenaran korespondensi Kebenaran pragmatis Suatu pernyataan dianggap benar Karena pernyataan tersebut mempunyai fungsi Dalam kehidupan praktis Nah kehidupan praktis ini Bisa saya analogkan Seperti misalnya Hasil riset kita ini bukan hanya sampai Jadi skripsi saja Harus dipublish Dan itu bisa dipungsikan oleh masyarakat kehidupan Sesungguhnya Makanya Ada yang disebut dengan citasi Citasi itu bahwa riset kita itu diambil Orang Kemudian Dimanfaatkan oleh orang Itu berarti Menjadi suatu kebenaran Pragmatis Nah Di dalam penelitian Dalam skripsi kita Kita harus Mengambil teori ini Kebenaran-kebenaran itu Tapi ingat Bahwa kebenaran itu Tidak Kebenaran di dunia ini Tidak ada yang kebenaran Absolut Bisa saja benar saat ini Setelah diuji Benar Tapi besok lain Ada yang menemukan baru Nah itu disebut Bahwa kebenaran kita ini Di dunia ini Bersifat relatif Itu disebut dengan teori kebenaran Ada pula kita bisa Di masyarakat kita Ada masyarakat Kebenaran non-ilmiah Kebenaran non-ilmiah Disebut kebenaran Non-ilmiah Karena penemuan kebenaran Secara kebetulan Ya Dia menemukan Sesuatu itu Jadi secara kebetulan Ada juga Penemuan kebenaran Secara Akal sehat Common sense Ya Menemukan kebenaran Melalui wahyu Itu tidak ilmiah Tetapi Itu dianggap Suatu kebenaran Penemuan kebenaran Secara intuitif Ya Tidak bisa dibuktikan Tetapi itu bisa dinyatakan Benar Terbukti Intuitif Misalnya Yang tidak bisa Dipakai oleh nalar Sebagai contoh Sebagai contoh Misalnya Suatu kisah Orang tua Yang Merasakan Sesuatu Wah anak saya Mengalami Sesuatu Dia merasakan Sesuatu getaran Dan begitu Dihubungi Benar Kejadian itu Hal ini disebut Kebenaran intuitif Intuitif Dari seorang Orang tua Kepada anaknya Merasakan Sesuatu Ketan batin Tapi ketika dia Ingin Memuktikan Secara ilmiah Tidak bisa Nah ini disebut Dengan kebenaran intuitif Ada juga Penemuan kebenaran Secara Tried and error Coba Lagi Coba Lagi Sampai dia Menemukan kebenaran Itu Penemuan kemudian Melalui spekulasi Dan ada Penemuan kebenaran Karena Kewibawaan Ketika dia Pimpinan tertinggi Mengambil Keputusan Maka dianggap Seorang raja Ketika dia Memutuskan Hukuman mati Hidup Itu menjadi Suatu kebenaran Karena dia Punya Kewibawaan Yang Tinggi Dan itu Dianggap Suatu kebenaran Karena itu Titah raja Itu Dianggap Dewa Itu menjadi Suatu kebenaran Pada zamannya Nah Di dalam penelitian Kita banyak Banyak sekali Jenis-jenis penelitian Ada Kalau melihat dari tujuannya Ada yang Penelitian murni Terapan Dengan Penekatan Banyak juga Penekatannya Ada dengan Survei Expose Factor Ada Experiment Ada Naturalistik Ada Polis Research Ada Action Research Ada Evaluasi Dan Sejarah Tingkat Eksplanasinya Juga kita Menggunakan Deskriptif Komparatif Membandingkan Atau Menghubungkan Asosiatif Data Kita bisa Jenis datanya Bisa dengan Kualitatif Kuantitatif Atau gabungan Antara Kualitatif Dengan Kuantitatif Penelitian murni Apa? Penelitian murni Adalah Pencarian Terhadap Sesuatu Karena ada Perhatian Dan keinginan Terhadap Hasil Suatu Aktivitas Jadi Ketika kita Mau menemukan Suatu Teori Baru Maka Ini disebut Dengan Penelitian murni Tapi Untuk S1 Rasanya Tidak Disarankan Ini Karena Prosesnya Akan Panjang Akan Panjang Berkepentingan Dengan Penemuan Penemuan Generalisasi Atau Prinsip-prinsip Dalam Rangka Mengembangan Teori Atau Ilmu Pengetahuan Baru Jadi Kemudian Ada Terapan Nah Ini Untuk Mahasiswa S1 Cukup Untuk Penelitian Terapan Yaitu Menyelidiki Yang Hati-hati Sistematik Dan terus menerus Terhadap Suatu masalah Dengan Tujuan Untuk Digunakan Dengan Segala Keperuang Tentu Ya Kita lanjut Metode Ilmiah Adalah Suatu Pengejaran Terhadap Kebenaran Yang Diatur Oleh Kepentingan Kepentingan Logis Cara Menerapkan Prinsip-prinsip Logis Terhadap Penemuan Pengasaan Dan Penjelasan Terhadap Suatu Kebenaran Metode Ilmiah Adalah Pengejaran Terhadap Sesuatu Yang Memperoleh Suatu Interalasi Ini Sebetulnya Metode Ilmiah Nah Kriteria Metode Ilmiah Itu Satu Berdasarkan Fakta Dua Bebas Terjadi Prasangka Tiga Menggunakan Prinsip-prinsip Analisis Empat Menggunakan Hipotesis Lima Menggunakan Ukuran Objektif Enam Menggunakan Teknik Kualifikasi Di dalam Penelitian Biasanya Kita Memperhatikan Pola Satu Ketika Kita Merumuskan Suatu Masalah Rumusan Masalah Itu Berdasarkan Dari Kazana Pengetahuan Ilmiah Kazana Pengetahuan Ilmiah Ini Diambil Dari Buku Hasil Riset Jurnal Gitu Ya Bahkan Sudah Ditetapkan Misalnya Bukunya Di atas Tahun Sepuluh Tahun Terakhir Jurnal Riset Harus Sepuluh Tahun Terakhir Gitu Jadi Jangan Yang Tahun Jebot Itu Diambil Lagi Ya Itu Diangkat Menjadi Suatu Permasalahan Masalah Kita Nah Dari Permasalahan Kita Kita Coba Merumuskan Menjadi Suatu Hipotesis Ya Kazana Pengetahuan Itu Konsepnya Untuk Menyusun Kerangka Berfikir Kerangka Berfikir Itu Dibuat Berdasarkan Dari Masalah Yang Kita Angkat Kemudian Juga Berdasarkan Dari Azana Pengetahuan Berdasarkan Dari Teori Muncul Jadi Kita Susun Kita Rangka Pola Pikir Kita Sehingga Muncul Yang disebut Dengan Hipotesis 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 Adalah Dugaan Sementara Atau Jawaban Sementara Nah Dari Hipotesis Yang Kita Ambil Dari Permusan Masalah Hipotesis Itu Kita Uji Pada Saat Menguji Hipotesis Hanya Ada Dua Kemungkinan Diterima Atau Ditolak Kalau Diterima Maka Itu Menjadi Kazana Pengetahuan Ilmiah Tetapi Kalau Ditolak Maka Kita Bisa Lihat Apakah Ada Kekurangan Dari Pengambilan Sampelnya Atau Pada Saat Jumlah Populasi Sampelnya Atau Bisa Juga Dari Teori Yang Kurang Ketika Hipotesis Kita Ditolak Ingat Skripsi Skripsi Kita Tidak Gagal Ketika Hipotesis Kita Ditolak Maka Skripsi Kita Tidak Gagal Yang Gagal Adalah Hipotesis Tetap Masuk Sidang Jadi Mahasiswa Jangan Takut Kalau Hipotesis Ditolak Sehingga Diakal Akalin Sebetul Tidak Boleh Kalau Memang Ternyata Dugaan Kita Menyatakan Bahwa Dia Terjadi Peningkatan Tapi Ternyata Tidak Terjadi Peningkatan Tidak Apa-apa Kira-kira Itu Untuk Pertemuan Pertama Kali Ini Nanti Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Berikutnya Saya Rasa Dpingin Kalau Nanti Kalau ada Pertanyaan Bisa Dilanjutkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pertanyaan